Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Berbagi informasi Kawannya Nah ini berbagi informasi nih Ini benar Ya informasi Ya saya bacakan dulu dari media online Mamagini.suara.com Dengan judul Cefakta Ribuan Santri Habib Bahar Kopung Baris Krim Polri Nah ini ada foto-fotonya ya Ini ada foto-fotonya Menyurbu Santri Bahar bikin panik Nah ini ya Koko pasang padang siap kehilangan nyawa Demi Habib Nah itu. Ini dia Beradar kabar yang menarasikan Bahwa Ribuan Santri Habib Bahar Binsmit mengupung kantor Baris Krim Polri malam ini Kabar itu disebarkan oleh akun youtube Dengan 3.308.000 pengikut bernama Ruang Indonesia Melalui sebuah video yang diunggap pada tanggal 18 Mei 2023 Ribuan Santri Habib Bahar Kepung Baris Krim Polri malam ini Begitu judul dalam unggahan tersebut Seperti dikutip Mamagini Jumat 19 Mei 2023 Selain itu Unggahan tersebut juga Menyertakan gambar Tump Nail Berupa foto yang diduga Telah dirikayasa dengan narasi Sebagai berikut Menyurbu Santri Habib Bahar Bikin panik Kokoh pasang padang Siap kehilangan nyawa demi Habib Namun begitu Apakah benar Ribuan Santri Habib Bahar Mengupung kantor Baris Krim Polri Nah setelah melihat Unggahan tersebut Secara utuh Video itu Sama sekali Tidak menampilkan Tayangan terkait Ribuan Santri Habib Bahar Yang mengupung kantor Baris Krim Polri Video tersebut juga Sama sekali Tidak menunjukkan bukti Bahwa ribuan Santri Habib Bahar Mengupung kantor Baris Krim Polri Faktanya Berdasarkan penulisuran Hingga saat ini Tidak ada berita kredibel Yang menyatakan Ribuan Santri Habib Bahar Mengupung kantor Baris Krim Polri Kesimpulan Berdasarkan penjelasan tersebut Dapat Disimpulkan bahwa Klaim yang menyatakan Ribuan Santri Habib Bahar Mengupung kantor Baris Krim Polri Merupakan klaim yang salah Unggahan tersebut Merupakan unggahan Yang mengandung Informasi tidak benar Dan narasi Menyesatkan Oke kawan Ini menyesatkan ya Nah Disini saya mau Angkat sedikit Berbicara Ini berita-berita Hoax Terus Menjalar ya Di media sosial Seperti yang saya bacakan Tadi itu ya Faktanya Tidak ada itu Yang namanya Santri Habib Bahar Menyerang Baris Krim Dan tidak ada alasan Apapun Yang harus membuat Baris Krim Disuruh Tidak ada alasan Karena Informasi Sampasat ini Semua masih dalam Penyelidikan Ya Polri Terkait Dugaan Habib Bahar Bismid Ditembak Orang Tak Dikenal Jadi Saudara-saudara Aku berit Tidak menyebar Berita-berita Fitna Berita-berita Hoax Yang Menyengsarakan Dan merusak Persatuan Indonesia Kita ikuti Saja Perkembangannya Ya Yang jelas Bagi saya Pribadi Salah satu Kelebihan Habib Bahar Bismid Adalah Berani Menyampaikan Bahwa Benar Itu benar Salah Itu salah Itulah Salah satu Contoh Keberanian Habib Bahar Bismid NKRI Harga Mati Ya NKRI Harga Mati Merah Putih Di Dadanya Selalu Beruntuk Rakyat Ya Itu Itu Sisi Yang saya lihat Di situ Gawar Nah Terkait Banyak Yang hubungi Saya Tapi Habib Bahar Suka Maki-Maki Orang Mencaci Bicara-bicara Kotor Nah Saya kira Sudah Banyak Ulama Atau Habib Habib Sepuh Ya Yang sudah Mengingatkan Habib Bahar Bismidh Agar Di dalam Bercerama Tidak perlu Ada Cacian Makian Ya Yang Yang Tidak Disukai Nah Saya kira Habib Bahar Sudah Memahami Juga Itu Ya Dan Itu Sudah Beberapa Habib Yang sepul Sudah Memberikan Nasihat Kepada Habib Bahar Bismidh Sekali Lagi Agar Ceramanya Tidak Ada Cacian Makian Karena Bagi Saya Pribadi Yang saya Lihat Di Pribadi Habib Bahar Adalah Keberaniannya Menyampaikan Yang benar Itu Benar Ya Bisa Jadi Karena Habib Bahar Bismidh Sudah Memberikan Masukan Bahkan Mungkin Kritikan Ya Kepada Pemerintah Ya Terkait Ini Kan Terkait Masalah Negara Masalah Rakyat Ya Mungkin Karena Tidak Dengar Ya Akhirnya Muncullah Suatu Kata-kata Yang Tidak Mereka Inginkan Yang Jelas Disini Sahabatku Hanya Bisa Mengingatkan Kepada Kalian Semua Termasuk Diri Saya Ya Jika Kalian Membenci Seseorang Silahkan Benci Tapi Jangan Ada Fitnah Jangan Menyebar Fitnah Bagi Saya Pribadi Semua Habaib Bahkan Yang bukan Yang tidak disebut Habaib Tapi Keturunan Nabi Muhammad Itu Kehormati Kehargai Semua Keturunan Nabi Jika Diantara Keturunan Nabi Ini Mungkin Ada Yang Kurang Tepat Menyampaikan Cerama Tidak Perlu Saya Ikuti Tidak Perlu Dibenci Seperti Halnya Contoh Ini Saya Kan Suka Melihat Lihat Youtubenya Habib Keribu Nah Di Dalam Youtube Habib Keribu Itu Kulihat Rata-rata Terkait Masalah Persatuan Masalah NKRI Itu Yang Rata-rata Kulihat Tapi Kalau Sudah Masuk Menyinggung Habib Bahar Menyinggung Imam Besar Habib Keribu Siap Dengan Kalimah Kalimah Yang Kurang Pantas Nah Disitu Juga Saya Kurang Terima Kurang Terima Ucapan Habib Keribu Ya Ucapan Habib Keribu Yang Dilontarkan Untuk Kejelekan Habib Barbie Smith Atau Imam Besar Habib Berjik Siap Saya Juga Tidak Senang Tapi Bukan Berarti Saya Harus Memfitnah Habib Keribu Cuman Saya Sangat Sayangkan Kenapa Kok Seperti Itu Tapi Bukan Berarti Membenci Saya Mendengar Ya Dari Ulama Juga Tidak Ada Seseorang Manusia Di Buka Bumi Ini Yang Meminta Untuk Menjadi Keturunan Nabi Tidak Ada Tapi Itu Ada Dengan Sendirinya Itu Karena Kehendak Allah Kehendak Tuhan Nah Itu Kawan Memang Di hadapan Tuhan Kita Suma Sama Di depan Allah Kita Suma Sama Tetapi Ada Penjelasan Kelebihan Kelebihan Daripada Keturunan Nabi Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ya Mari kawan Kita doakan Semoga Habib Bahar Bismid Selantiasa Diberikan Kesihatan Diberikan Umur yang Panjang Dan Dilancarkan Rezekinya Yang banyak Dari tempat Tempat Halal Tetap Semangat Kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Abonakal